Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Halo teman-teman dimanapun anda berada semoga tetap selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa baik teman-teman setelah full pumpnya kita bersihkan dan kita bersihkan juga saringannya kemudian kita pasang pada sepeda motor untuk memasangannya ini hati-hati ya teman-teman karena biasanya untuk pemasangan apung-apungnya itu agak sulit jadi kita pasang dulu dan hati-hati jangan sampai patah setelah pelampungnya itu masuk kemudian kita pasang untuk saringannya dan kemudian kita masukkan setelah bisa masuk jangan lupa o-ring full pumpnya kita paskan juga jangan sampai meleset ya teman-teman agar tidak terjadi kebocoran pada tanki kemudian langkah selanjutnya kita pasang pengancingnya pengancingnya dan kita pasang juga mur sepuluhnya lalu kita paskan ya teman-teman jangan sampai meleset kemudian kita kencangkan mur sepuluhnya dan untuk pengancangan mur sepuluhnya pastikan rata ya teman-teman jangan kencang salah satu dan yang satunya lagi belum terlalu kencang itu bisa mengakibatkan miring pada full pump jadi usahakan pengancangannya rata langkah selanjutnya kita pasang selangnya dan kemudian kita kancingkan lalu kita pasang kabelnya oke kemudian kita lihat tekanan full pump setelah kita bersihkan tekanannya luar biasa ya teman-teman bisa mencapai empat puluh lebih coba kita nyalakan dan tekanannya empat puluh lebih itu tandanya full pump masih normal dan bagus coba kita keber dan tekanannya stabil ya teman-teman dan tidak naik turun baik untuk tekanan normal sepeda motor honda itu rata-rata empat puluh ya teman-teman dan untuk batas minimum itu dua puluh BSI kalau di bawah dua puluh BSI itu kendaraan sepeda motor tidak enak buat jalan karena tekanannya kurang oke baik teman-teman langkah selanjutnya kita lepas pengukur tekanannya dan kita pasang selang injektor ke injektor nya untuk biaya service full pump seperti ini biasanya kalau tidak ada part yang mengganti itu biayanya adalah dua puluh lima ribu rupiah motor anda jadi lebih enakan dan tarikannya lebih enteng oke baik teman-teman langkah selanjutnya kita pasang penghancing selang injektor oke sekian dulu video saya kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.